Intro Assalamualaikum Hai semuanya Kembali ser lagi ya Untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari Sebagai ibu rumah tangga Di rumah yang sangat-sangat sederhana Apa kabar juga untuk teman-teman semua Semoga selalu diberikan kesehatan Selalu dalam keadaan yang baik-baik aja Dan yang pastinya Selalu dalam lindungan Allah Tanpa kekurangan satu apapun Apa yang diinginkan Yang diharapkan bisa terwujud dan tercapai Sesuai dengan keinginan Amin amin Dan sekian lama ya teman-teman Aku tuh gak share lagi Untuk berbagi aktivitas dan kegiatanku Di rumah yang sederhana Dan video yang sederhana Aku ini ke teman-teman Jadi karenakan itu ada sesuatu Dan lain hal lah ya pokoknya Jadi gak bisa nge-share Dan juga buat video Dan alhasil alhamdulillah juga Ini baru bisa nge-share lagi Untuk aktifitasnya aku Dan ini juga pun Untuk videonya itu sebenarnya udah lama aku buat ya teman-teman Cuman gak sempat Untuk di voiceover gitu Jadi mohon maaf kalau misalnya Di video ini nanti Kalau ada voiceover yang kurang pas Sama aktivitas videonya Ini mohon dimaklumin aja Karena memang udah Lama banget videonya gitu ya teman-teman Barulah aku selesaikan untuk ngeditnya gitu Nah oke deh teman-teman lanjut aja Untuk ke aktivitas kegiatan aku di video kali ini Dan ini aku mulai Untuk aktivitas aku di video kali ini Aku ngejemur pakaian ya teman-teman Jadi pakaian ini tuh aku nyuci Ini di subuh-subuh hari Dan juga gak terlalu banyak Jadi alhamdulillah Itu tuh ya selesai gitu lah ya Sebelum matahari terbit Jadi langsung aku jemur aja gitu kan Dan sebelumnya juga sih Aku itu sebelum ngejemur untuk pakaian-pakaian ini Udah ngejemur duluan Untuk perlap-lapan tadi Sama keset yang udah aku cuci di malam harinya Jadi udah aku jemur duluan Baru dilanjut dengan ngejemur si pakaian ini Makanya sebelum aku tadi Bukan sebelum sih ya Makanya di saat aku mau memulai ngejemur semua pakaian Itu tuh udah ada duluan kejemur Untuk perlap-lapan Karena memang duluan aku jemur gitu ya teman-teman Nah ini tuh bisa dilihat juga ya teman-teman Untuk pagi ini tuh Untuk cuacanya di tempat aku itu Pas waktu aku buat video ini Kayak berangin Bukan kayak sih emang berangin Dan itu juga Seingat aku emang mendung gitu ya Di pagi hari Karena pas sampai ke siang Dan menjelang ke sore Itu tuh seharian matahari gak timbul Dan gak hujan juga Jadi kayak mendung-mendung berangin aja gitu Nah Alhamdulillah udah selesai cucian Eh cucian lagi Maksudnya ngejemur pakaiannya Udah selesai Dan ini aku lanjut lagi ya teman-teman Disini aku pengen masak sayur Cuman kebetulan Di kulkas itu Stok sayur lagi gak ada Dikarenakan juga Waktu itu kan cuacanya itu Kayak mendung berangin Jadi Males gitu Bawaannya pengen Pergi Jalan Keluar Untuk ke warung sayur Jadi alhasil Alhamdulillah juga Ada tanaman Daun singkong Gini ya teman-teman Beberapa gitu ya Di samping rumah Jadi yaudah deh Disini aku Ngeputikin aja Untuk si daun singkongnya Pucuk-pucuknya gitu Jadi ya Walaupun ngikut gitu ya Di tanahnya orang Daripada ditumbuhin Rumput ilalang Yang padat ya kan Jadi yaudah Mending aku Tanamin aja gitu Ikut nanam Beberapa Pohon daun singkong ini Gitu kan Karena lumayan loh ya Teman-teman Kalau misalnya lagi gabut Gak pengen Jalan gitu kan Keluar rumah Yaudah Bisa dimanfaatin nih Untuk pucuk daun singkongnya Bisa dijadikan sayur Gini Jadi yaudah Aku ambil aja beberapa gitu Dan juga sih Gak semua daun singkongnya Yang aku ambil ya Teman-teman Di pohonnya Karena memang Itu masih ada Baru-baru gitu ya Untuk pucuk mudanya Itu yang masih baru tumbuh Jadi gak bisa Diambil dulu Nah bisa dilihat ya Teman-teman Untuk langit Di Daerahnya aku itu Pas di hari ini itu Dianya itu gelap gitu Padahal ya Memang masih pagi Cuman ya Udah Ini ya Udah apa namanya Udah mendung gitu Dan juga Alhasil ya Mendungnya itu Sampai ke sore Berangin Dan juga Ya gak hujan juga sih Sebenarnya Waktu itu Untuk cuacanya Nah oke Langsung aja ya teman-teman Ini udah selesai Aku Petik-petikin Untuk daun singkongnya Tadi Jadi langsung aja Mau aku eksekusi Untuk daun singkongnya ini Aku petik-petikin lagi Pisahin dari Daun mudanya Dan juga Batangnya Nah itu Jangan salvok ya Teman-teman yang ada Di atas beras Itu tuh Buah Apa ya Buah Mangga Queenie Sama Buah Asam Gitu Yang udah mateng Si sebenarnya Itu tuh Beli gitu ya Untuk si buah Queenie nya Itu kemarin Beli Karena memang Di tempat aku tuh Lagi musim Kayak buah-buah Asam Kayak gitu ya Teman-teman Jadi Kepingin Yaudah aku beli aja Sekilo Waktu itu Oke lanjut ya Teman-teman Jadi disini Untuk daun singkongnya Ini tuh Aku cuci Dan juga disini Aku lanjut Mau motong Si ikan nila Ada dua ekor gitu Alhamdulillahnya gitu kan Untuk lauk Masih ada Jadi makanya Untuk ikan nilanya Ini Yaudah aku goreng aja Rencananya Tadinya itu Pengen dibakar Gitu ya teman-teman Tapi karena cuaca Yang mendung Takut hujan Alhasil aku Ngurungin niatku Untuk ngebakar ikan Jadi yaudah aku potong-potong Dan mau aku goreng Aja lah gitu Untuk si ikan nilanya Dan ini juga Sebelum aku Mau ngelanjutin masak Aku nyuci dulu Nyempetin nih teman-teman Yang beberapa Ada perabotan yang kotor gitu Karena mumpung Airnya masih ngalir gitu kan Jadi yaudah Sempat-sempatin aja dulu Yang mana ada beberapa kotor Langsung dicuci aja Nah oke lanjut lagi Jadi disini Untuk ikan nilanya Mau aku bumbuin aja Seperti biasa Pakai bumbu raciknya Ikan gitu Terus ditambahin Sedikit garam lagi Supaya lebih gurih Karena memang kan Kalau untuk racik ikannya itu Aku gak pernah juga sih ya Teman-teman Pakai yang satu bungkus gitu kan Paling satu bungkus itu Bisa aku pakai Tiga kali Atau dua kali gitu Untuk bumbuin ikan Tergantung dengan Ikannya banyak Atau sedikitnya gitu Makanya yaudah Aku tambahin aja Lagi sedikit garam Supaya gurihnya itu Makin timbul gitu ya Teman-teman Oke lanjut lagi ya Teman-teman Jadi untuk ikannya tadi Aku diamin sebentar Belum aku goreng Dan disini Aku mau beralih Ke daun singkong Nah ini Jangan heran Sama akunya Caranya aku gitu ya Maksudnya teman-teman Apa namanya ini Ngeparut ya Kok susah banget Mau ngomong Ngeparut Si daun singkong Karena memang Aku itu Kepingin Daun singkongnya ini Oseng daun singkong Tumbuk gitu Cuman Berhubung aku Nggak punya Lesung Numbuk si daun singkong Jadi yaudah Caranya aku Aku parut Pakai parutan kelapa Gitu ya teman-teman Cuman itu harus Hati-hati banget Karena rawan banget Takutnya Parutan kelapa itu Malah Ngeparut Jari tangan gitu kan Jadi bener-bener Hati-hati banget Nah ini singkat cerita aja Teman-teman Untuk parut Si daun singkongnya Udah selesai Terus juga daun singkongnya Udah aku cuci Bersih juga lagi Baru disini Aku lanjut Nyiapin Untuk Penggorengan Mau goreng ikan nila Dan disampingnya Langsung mau Ngoseng Si daun singkongnya ini Nah ini untuk daun singkongnya Aku tambahin lagi Aku parutin lagi Ini tuh ada Tiga batang serai Yang aku parut Jadi untuk serainya Ini aku pakai Yang bagian mudanya aja Ya teman-teman Untuk bagian atas Yang hijau-hijau Itu gak aku pakai Jadi ditambahin serai Itu lebih Tambah aromanya Lebih tambah enak Gitu ya teman-teman Dan untuk bumbu Osengnya sendiri pun Juga cuman pakai bawang merah Bawang putih aja Udah cukup banget Kalau misalnya Kalau misalnya mau ditambahin Irisan cabai Itu tuh malah Tambah enak Ya teman-teman Cuman kali ini Aku skip aja Karena biasanya Ralin itu juga Suka ikutan Makan daun singkong Yang jenisnya itu Di Oseng Seperti ini Daun singkong Tumbuk ya teman-teman Sebenarnya ini tuh Cuman karena berhubung Ini tuh gak ditumbuk Cuman diparut Jadi yaudahlah ya Sebut aja Ini daun singkong Tumbuk aja juga Nah disini Untuk tungku sebelah itu Aku udah mulai Ngegoreng Si ikan nilanya Terus lanjut Di tungku Satunya ini Aku lanjut Untuk ngoseng Si daun singkongnya Dan untuk daun singkongnya sendiri Ini tuh aku tutup dulu Supaya Dianya itu Masaknya itu Lebih cepat matengnya Gitu ya teman-teman Keseluruhnya Jadi biar ditutup aja dulu Dan lanjut deh ya Disini Pokoknya kalau namanya Emak-emak itu Ya kalau bisa Kerjaan itu Sekaligus dalam Satu detik Ataupun satu menit Dikerjain Kalau bisa ya Langsung dikerjain Gitu kan ya teman-teman Supaya Cepat selesai Gitu Jadi disini Yaudah disini Aku nyambi aja Sambil nunggu Si osengan daun singkong Sama juga Si gorengan ikan nila Tadi Yaudah aku sambi aja Dengan akunya ini Nyusunin Perpiringan Yang udah aku cuci Dari malam Itu sebenarnya Yang ada di keranjang pink Yaudah langsung disusun aja Ke rak piringnya lagi Oh ya ini tuh aku ingat banget ya teman-teman Jadi ini tuh pagi minggu gitu Akunya buat video ini Karena juga aku tuh gak masak gitu kan Untuk bekalnya pak suami Karena memang libur lah ya Kalau di hari minggu Jadi makanya untuk masakan ini tuh Yaudah kayak untuk makan di hari minggu ini Gitu Ya terkadang sih Kalau misalnya Masaknya awal seperti ini Ya bisa juga Terkadang makannya bisa awal Tapi terkadang Kalau misalnya masaknya agak molor Ya alhasil Makannya juga molor gitu ya teman-teman Jadi terkadang tergantung aja sih Cuman memang Keseringan Kalau Aku dan kami Orang rumah Ya aku ini ya Memang makannya keseringan Lebih ke kayak pagi menjelang siang gitu ya teman-teman Jarang banget yang namanya makan di pagi-pagi Kayak sarapan gitu kan Pagi-pagi banget Itu jarang banget Keseringan ya Memang makan itu paling cepat ya Jam-jam sepuluhan gitu lah ya Itu udah paling cepat banget lah pokoknya Nah ini singkat cerita ya teman-teman Alhamdulillah Untuk osengan daun singkongnya Ini udah mateng Dan juga udah aku kasih perbumbuan juga Seperti garam Gula Dan penyedap gitu Dan udah pas juga Jadi yaudah Udah mateng Yaudah Tinggal dimatiin aja apinya gitu Dan langsung disalinin aja ke wadah gitu Dan ini singkat cerita juga ya teman-teman Untuk gorengan ikan nilanya Juga udah mateng Jadi sempat dua kali goreng Dan inilah kurang lebihnya Untuk menu makan Pas di hari minggu itu ya teman-teman Dan akhir langit ya teman-teman Seperti biasa Rutinitasnya aku juga Dan jangan pernah bosan-bosan juga lah ya teman-teman Setelah aku habis masak Aku tuh pasti selalu Ngebersihin Untuk area bagian kompornya aku Itu tuh pasti selalu Dan selalu Sudah jadi rutinitas gitu ya Jadi kebiasaan Dan akhirnya jadi rutinitas Yaudah Kayak habis masak apa Masak apa gitu Pasti deh Langsung aja Tangan aku itu kayak Langsung gerak Untuk Ngebersihin dan Ngelapin Bagian-bagian kompor gitu Tapi terkadang Bisa juga gitu ya teman-teman Kalau misalnya Udah keburu-buru Banget lapar gitu kan Udah selesai masak Lapar banget Yaudah Aku makan dulu gitu Jadi habis makan Baru lanjut juga Aku lagi Lanjut gitu lah ya Berberes lagi gitu Maksudnya di bagian Mejo kompor Pokoknya intinya tuh Yaudah kayak Habis masak Langsung diberesin Aja gitu Pokoknya Nggak Nggak bisa Ketinggalan lah ya Intinya ya teman-teman Kalau misalnya Di setiap harinya itu Ya pasti selalu Diberesin Di bagian kompor Kalau habis Dipakai Gitu lah ya Kurang lebihnya lah ya Teman-teman Seperti itu Nah disini udah selesai Juga Alhamdulillah Untuk Ngelap-ngelap Di bagian Meja kompor Dan juga Perkomporannya Ini aku mau lanjut dulu Buat nyapu-nyapu Di bagian lantai dapur Karena memang Belum ada Disapu sama sekali Jadi yaudah Sekalian aja Tadi kan habis Ngebersihin Meja kompor Pasti ada Remihan-remihan kotoran Yang juga jatuh ke lantai Yaudah Langsung sekalian Disapu aja Karena habis Nyapu juga Ini aku mau lanjut juga Untuk Nyuciin Beberapa perabotan kotor Ini ya teman-teman Yang udah aku pakai Tadi buat masak Ya sekalian lah ya Karena juga berhubung Airnya masih hidup Ya kan Jadi yaudah Sekalian aja Dan juga Biar agak lega Gitu kan Kalau misalnya Di daerah Tempat cucian piring Ini tuh Nggak ada Perabotan Ataupun perpiringan Yang kotor-kotor Yang nangkring lagi Jadi kayak lega Aja lah gitu ya Untuk mata memandangnya Oke deh teman-teman Sampai disini dulu lah ya Untuk aktivitas Dan kegiatanku Di video kali ini Buat teman-teman juga Yang udah nonton dari awal Hingga akhir Aku ucapkan terima kasih banyak Dan jangan lupa juga dong ya Untuk tekan tombol subscribe Like, komen Dan juga lonceng notifikasi Jika ada salah-salah kata Dan perbuatan di video Mohon dimaafkan Dan semoga juga Di video sederhanaku kali ini Bisa menginspirasi Sedikit banyaknya Ke teman-teman Dan jangan lupa juga Buanglah buruknya Dan ambillah sisi baiknya Dari setiap video Yang aku share Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Bye-bye